Tanda Akhir Zaman Akan datang satu zaman di tengah masyarakat Di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil Apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang harum Dan itu kondisi akhir zaman Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita Sehingga masyarakat sudah tidak lagi punya kepedulian dalam masalah harta Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan Namun anda perlu ingat Lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat Dalam mencari nafkah Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya Terhitung amal fisabilillah Sahabat Ka'ab bin Ujura bercerita Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius Lalu para sahabat berkomentar Andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah Maka tentu pahalanya akan lebih besar Ketika mendengar komentar seperti ini Nabi SAW langsung meluruskan Dan beliau mengatakan Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil Maka itu fisabilillah Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua Itu juga fisabilillah Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi untuk mencukupi kebutuhan dirinya Sehingga dia tidak meminta-minta Fawa fisabilillah Maka itu juga fisabilillah Namun bagian yang terakhir Nabi SAW mengatakan Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong Maka itu berada di jalan setan Orang yang bekerja karena riak dan sombong Disebut oleh Nabi SAW Bekerja di jalan setan Bahasa lainnya Orang yang bekerja dalam rangka Untuk mencari status sosial Disebut oleh Rasulullah SAW Ini pekerjaan di jalan setan Dan itu umum di masyarakat ya Banyak orang yang mengharapkan Pokoknya kamu nanti harus jadi ini Kamu harus jadi ini Kamu harus jadi ini Meskipun kita jumpai mereka ketika Memperjuangkan untuk bisa bergabung Di komunitas seperti ini Sampai harus jual sawah Jual lahan Soko Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai soko Masya Allah Dan kita berharap kepada Allah Semoga Allah Ta'ala Menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini Terima kasih telah menonton!